15 Oktober lalu, Sekolah Tinggi Teologi Sumatera atau STTS mewisuda 13 sarjana dari Prodi Teologi di Aula Kampus yang berlokasi di Jalan Seibabalan No. 2 Kota Medan dengan berpedoman pada protokol kesehatan. Wisuda kali ini mengangkat tema Go to Preach dengan petikan dari Alkitab 2 Timotius 42. Harapannya melalui perkataan yang baik dan benar, umat manusia yang terguncang oleh pandemi COVID-19 dapat dikuatkan. Saya bersyukur karena hari-hari ini gridnya kota Medan Sumatera di level 2. Itulah yang memberanikan kami, bahkan pemerintah pun mengizinkan, tapi dengan catatan tidak terlalu banyak. Ya ini kita hadir paling 70. Ya masih normal lah. Jadi itulah yang membuat kami memberanikan diri untuk melakukan on-site. Damrisi Tompul adalah satu dari 13 mahasiswa yang di wisuda. Ia merupakan lulusan terbaik dalam wisuda kali ini dengan raihan indeks prestasi pendidikan 3,50 dalam tempo 5 tahun. Ia tidak menyangka di tengah himpitan ekonomi, ia berhasil meraih gelar sarjana, bahkan yang pertama di antara ke-enam saudaranya. Kedepannya ia ingin menjadi seorang pendeta yang merupakan impiannya sejak kecil. Mulai dari awal saya mengambil sekolah teologi pun, sarjana teologi, saya tidak didukung oleh keluarga. Bukan berarti tidak didukung secara kata-kata, tetapi saya tidak didukung secara keuangan. Orang Tuhannya berkata mereka tidak mampu, tetapi saya langsung ambil tindakan, saya mengikuti panggilan Tuhan, saya kuliah, harus bisa. Dan pada waktu mulai daripada tingkat 1 itu saya seorang penarik beca. Nah, 2 tahun kemudian di tingkat 2 saya itu menjadi seorang driver grab, bahkan sampai saat ini saya menjadi driver grab aktif untuk memenuhi seluruh uang kuliah saya. Sebelumnya sekolah tinggi agama ini juga terlibat dalam kegiatan vaksinasi 29 September lalu. Di mana 90 penerima anggota masyarakat yang terdiri dari kalangan sifitas akademika menerima dosis pertama. Dan pada tanggal 27 Oktober mendatang, STTS akan melaksanakan vaksinasi dosis kedua. Saya bangga anak-anak didik kami, tetaplah semangat melayani, sekalipun hari-hari ini tantangan masih banyak di depan kita. Ya, itu memberkati kita semua. Berdiri sejak tahun 1952, STTS tidak berhenti dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya lewat upaya mendidik dan melahirkan generasi yang dapat membantu menuntun umat manusia agar selaras dengan perintah yang maha kuasa. Terima kasih telah menonton!